oke halo teman-teman kembali lagi di video saya pada kesempatan kali ini kita akan membahas wordpress lagi namun yang ringan-ringan aja karena disini kita akan membahas tentang gimana membuat navigasi menu pada website wordpress jadi secara umum tutorial ini akan memberikan langkah-langkah yakni tentang membuat navigasi menu ya untuk navigasi menu yang dimaksud adalah seperti ini yang di atas ini ini adalah navigasi menunya silakan teman-teman ikuti untuk melangkah-langkahnya namun silakan dipahami dulu bahwa menu navigasi ini ada beberapa cara membuatnya yakni secara custom link bisa dengan kategori halaman dan bahkan artikel langsung gitu jadi sebelum teman-teman membuat ini teman-teman pastikan dulu nih yang ingin tampil di atas itu apa saja gitu nah misalkan di saya ini saya ingin menampilkan kategori-kategori disini ini kan ada informasi, berita, tips, lifestyle, dan out-out ya nah teman-teman silakan buat berarti buat kategorinya dulu misalkan disini buat kategori masuk dengan ke menu post kemudian masuk ke bagian kategori nah silakan teman-teman buat kategorinya bebas ya disini namanya kemudian slugnya, slug ini adalah urlnya kemudian deskripsi dari setiap masing-masing kategorinya gitu nah jika sudah nanti pastikan teman-teman menyimpannya ya menyimpan atau mengklik add new kategori itu jika teman-teman ingin membuat kategori nah kalau teman-teman ingin membuat patch atau halaman seperti ini seperti tentang kami, hubungi kami, sheetmap teman-teman bisa langsung mengklik pada patch di patch, kemudian lpatch dan teman-teman silakan tambahkan masing-masing halamannya gitu jadi disini nanti ada tentuannya teman-teman bisa menambahkan entah itu kategori, halaman ataupun bahkan artikel secara langsung seperti itu nah jika sudah teman-teman bisa langsung masuk ke bagian uprange yang disini kalau teman-teman menggunakan bahasa Indonesia berarti menunya namanya adalah penyesuaian atau uprange ya disini ya kemudian klik pada kustomisasi saja sebenarnya bisa langsung melihat menu cuma nanti kita kurang elegan ya karena kita tidak bisa melihat langsung yang terjadi di halaman menunya jadi teman-teman langsung klik saja pada customize yang ini klik customize kemudian teman-teman klik pada bagian menu yang ini nah pada bagian menu ini teman-teman sebenarnya bisa langsung mengklik ini ya create new menu ini kemudian buat saja menunya apa misalkan disini menunya adalah bagian atas navigasi gitu ya navigasi menu nah kemudian disini tuh ada pilihannya gitu sepertinya ini bisa dipilihannya kalau tapi ini tergantung ke temanya masing-masing sih tapi secara umum itu akan tampil disini pilihannya itu biasanya current menu ya atau main menu menu utama atau heading gitu bagian atas atau header nah karena disini kita akan menampilkan disini di atas ini dan di tema yang saya gunakan ini sudah ada bagiannya dia mau tampil di mana misalkan saya tampil disini adalah main menu klik saja main menu dan klik next nah di main menu ini masih kosong seperti ini dia akan kosong seperti ini ya kemudian untuk menambahkannya teman-teman klik aja add item yang disini nah secara otomatis disini dia akan memunculkan hal-hal yang bisa teman-teman tambahkan di bagian navigasi menu gitu misalkan teman-teman bisa menambahkan halaman disini misalkan saya ingin menambahkan halaman tentang kami hubungi kami kemudian klik bagian kategori juga misalkan saya ingin menambahkan kategori informasi tips, berita, lifestyle maka tampil seperti ini nah kemudian ini kayaknya saya kurang bagian disini biasanya ada tulisan beranda kayak gitu maka bisa saya klik add item lagi kemudian klik custom link dan masukkan link websitenya kemudian untuk link textnya ini untuk nama textnya apa misalkan disini beranda gitu ya kita klik add menu kita juga bisa geser-geser ini kayak gini kita klik drop kita tekan kemudian kita naikkan ke atas nah ini kalau teman-teman merasa nih ini udah terlalu panjang ya terlalu panjang ke kanan nah ingin jadi drop down ke bawah kayak gitu teman-teman bisa digeser misalkan ini bagaimana ya ini saya tambahkan item lagi dulu kategori oot aja nah untuk lifestyle berita tips ini masuk ke oot maka kita bisa drop-drop oot ke atas dulu kemudian tips kita geser ke kanan kayak gini sampai muncul berkotak yang ini yang disini berkotak kita klik kita geser juga lagi untuk sesuaiin karena dia di bagian dari oot nah seperti ini maka terjadi menu drop down seperti ini kayak gitu ya jadi teman-teman bisa menyesuaikan teman-teman punya website hanya di nanti bisa disesuaikan dengan kategori yang muncul di atas apa saja yang ingin dimunculkan di atas seperti itu kemudian apalagi ya gitu gitu aja sih kalau pembuatan menu navigasi ini masih mudah sekali karena masih bisa dilakukan dan rata-rata sudah ada bawaan temanya gitu dan bisa langsung teman-teman sesuaikan seperti itu nah kalau sudah nanti teman-teman bisa langsung klik publish pada bagian temanya seperti itu ya nanti akan muncul langsung menu-menu seperti ini ini gak saya publish karena ini memang sebenarnya website produksi saya production saya tapi ya gak apa-apa untuk sampel video ini saya buatkan khusus kayak gitu seperti itu teman-teman untuk pembuatan navigasi menu pada wordpress jika ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di komentar saja nanti akan saya jawab tentu terima kasih sudah berkunjung di video saya sampai jumpa di video-video lainnya jangan lupa subscribe dan terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati